selamat menikmati koalisi merah putih ini perlahan-lahan menjadi tim Indonesia dibalut oleh semangat yang ada pada warna bendera kita merah dan putih dan ada yang menarik dalam cara kita menandatangani koalisi permanen ini yaitu kita memilih waktunya di bulan Ramadan kita bisa saja menandatangani koalisi ini pada waktu koalisi ini pertama kali dibentuk tapi kita memilih untuk menandatangani piagam koalisi ini pada bulan Ramadan supaya kita mengingat bahwa dulu kita juga merdeka pada bulan Ramadan dan dengan begitu kita ingin menyambung sejarah sejarah pembangunan sejarah tentang cara kita mengisi kemerdekaan kita itulah semua tujuan yang kita rangkum di dalam koalisi ini tetapi yang paling menarik adalah ruh yang ada di dalam koalisi ini dan semangatnya untuk menjadi tim baru Indonesia untuk masa yang akan datang karena itu dengan menandatanganinya pada bulan Ramadan ini kita berharap ruh kesinambungan sejarah itu ada dalam piagam ini dan juga kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberkati perjalanan bangsa kita insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh